Ini kita akan membedah Atau membahas, menanyakan langsung tentang visi dan misi Salah satu salam bupati yang ada di Bungkaya Kita membedah, kita mau kupas dari awal sampai akhir Apa-apa aja ini visi-visi yang akan dibangun Dan apa aja yang akan dibawa oleh bupati yang akan dipilih nanti Biar masyarakat lebih cerdas dalam memilih Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Bupati, Pak Bupati Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat Jadi Pak Bupati, kita hari ini ingin membedah Tujuan visi dan misi dari Bupati Bungkaya Pak, di sini saya baca nih Apa sih terwujudnya Kabupaten yang maju, mandiri, sejahtera, berkelanjutan itu Seperti apa sih Pak gambaran besarnya Pak? Ya Kabupaten kita ini harus maju Masyarakatnya juga harus sejahtera Dan juga tentunya programnya harus berkelanjutan Kalau boleh diceritakan Pak, maju seperti apa sih yang akan Bapak bawa untuk Bupati Bungkaya? Maju dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan Masuk perekonomian Ya termasuk juga di bidang pertanian Pangan, artikultura, perkebunan itu supaya masyarakatnya sudah bisa maju Oh ya, ini gak bisa sekedar maju dalam satu bidang Tidak semua Ya kalau mandiri ini seperti apa Pak? Bungkaya yang mandiri itu seperti apa? Ya Bungkaya yang harus jadi mandiri Paling tidak ya tidak Tidak apa namanya Pendapatan alasi daerahnya harus naik Ya paling tidak harus 10% lah Habis itu tentunya desa-desanya juga harus sudah mandiri semua Ya ini yang kita katakan mandiri dan kita memang betul-betul Harus memajukan daerah kita sendiri yang Jadi daerah yang mandiri Pak ngomongin pendapatan daerah nih Pak Mungkin sebagian orang sudah mengerti pendapatan daerah itu Dari mana aja sih Pak Biar nanti bisa terkumpul dana itu Terus akan digunakan untuk kemajuan bankaya sendiri Nah pertanyaan saya itu Gimana sih pendapatan bankaya Salah-salahnya seperti apa aja sih Pak? Ya kita harus pajak lah Pajak Apa namanya tanah Ya kan bangunan Termasuk juga retribusi-retribusi Ya kita bangun daerah perparkiran Atau kita bisa mengambil retribusinya Begitu juga Ya dari pajak restoran Pajak hotel Pajak orang minum Ada orang buat event Kita juga ada pajaknya Ya kan Itu tentunya Kita mengarahkan semua masyarakat juga harus patah pajak Pajak Pembinan Darahan Betul Nah Pak Di sini saya lihat nih Ada misi nih Pak Di pasangan Dari selinjata sendiri Itu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat Cerdas Dan religius Seperti apa sih Pak Gambaran konkrit yang akan dibawa Baganya mewujudkan masyarakat yang sehat Kita membangun Paling tidak Fasilitasnya dulu Fasilitas Fasilitas Ya rumah sakitnya Pokesmas Pokesmasnya Pustunya Di semua desa Baru selanjutnya SDM Di bidang kesehatan Ya harus mumpuni Dan juga Ya harus Apa namanya Disiplin Rajin Ya Melayani masyarakat Agar masyarakat itu betul-betul Dapat Menjadi masyarakat Bengkayang yang sehat Nah selanjutnya Kalau sudah sehat tentunya Dia harus Cerdas Ya kan Makanya Fasilitas pendidikan juga Banyak yang kita Minta Para kepala sekolah Gedewan guru Komite UPT-nya Langsung ke dinas Bagaimana kita bisa Renov Ya Renovasi Merehabilitasi Fasilitas sekolah Termasuk juga Ruang gurunya Kantinnya WC-nya Termasuk asrama Jadi Pasti Oke Jadi sumber daya manusia itu Bukan hanya Cerdas itu Bukan hanya Di luar saja Tapi Diri kita juga Betul Itu yang pertama Ini kalau saya lihat nih Pak Dimensinya itu Tata kola pemerintahan yang baik Kuduli bersih dan terbuka Serta tegas Pak Apakah sudah terjadi Pak Selama ini di pemerintahan Sudah Sudah saya lakukan Selama saya menjabat 21 Februari 22 26 Februari 2021 Ya Tiga tahun lebih Saya sudah Bagaimana membuat Tata kelola Birokrasi ini Yang paling tidak Harus mempuni Ya kan Harus bersih Ya kan Betulnya harus mantap Juga harus tegas Dan juga harus Menjadikan semacam Birokrasi yang Super team Oke Kita juga harus Naik grade Dari reformasi Birokrasi kita Yang dulu C harus CC Dan B Ya kan Malah ke depan Bisa jadi A Mencapai A itu Butuh berapa tahun Lama apa Kita jangankan A B aja susah Kalau di Bungkayang Sendiri Di zaman Bapak memimpin Itu saya melihat Sudah mulai ditempatkan Sesuai dengan Lulusan Ya Terjadi transformasi Sejak Bapak memimpin Kedepan apakah Masih beranjut Masih Pak Dan juga kita juga Harus meningkatkan Birokrasi ini Sumber dari manusianya Pak Oke Paling tidak Mereka sudah punya Sertifikasi Ya PIM 3 Untuk para kabit Dan juga Para kabak Sekretaris Untuk mereka juga Kedepan Nyaik ke jenjang Untuk bisa PIM 2 Jadi kepala dinas Kepala badan Di OPD masing-masing Ya dulu kan Tidak Pak Sekarang hampir semua OPD saya Sudah PIM 2 Ya Yang saya kejar sekarang lagi Nanti adalah Bagaimana para kabit Yang naik di latihan Jadi kabit Sudah harus mengikut PIM 3 Pak Pelatihan itu Untuk bisa Menjadikan karakter Building mereka Mental mereka Jadi pelayan masyarakat Seperti apa Harus punya SIM lah Masa Itu yang membuat kita Biar reformasi Birokrasi kita Bisa naik kelas Ke B Oke Nah Pak Jadi butuh proses ya Ketika Untuk mendapatkan Sebuah SIM Itu tadi ya Pak Seperti proses Memang perlu Anggaran Pak Yang harus kita Taruh di BKD Jadi ini juga Para teman-teman DPRD juga harus Paham Ya harus kita Taruh anggaran di situ Karena ini kan Meningkatkan kapasitas Kualitas mereka Sebenarnya manusia Di bidang Birokrasi Karena mereka Pelayan Dan mereka juga Nanti dituntut Oleh Kementerian PAN Ya Bahwa mereka harus Juga punya Klasifikasi Yang punya sertifikasi Pak ngomong ini Anggaran untuk Pegawai-pegawai Yang ada di Bengkayang Selama ini Apakah masih kurang Pak Selama Pak Pemimpin kurang lebih 3-4 tahun terakhir Tidak Malah kita Kita naikkan terus ya Lokasinya Ya juga Begitu juga Di jaman saya kan Sudah ada Ada kita memberikan Insentif kepada mereka Yang berupa TPP Setiap tahun kita naikkan Itu Nanti kalau misalnya Tuhan mengkehendaki Bapak duduk lagi Apa yang dibuat Atau ditransformasi Dalam Khususnya Pelayan-pelayan Yang ada di PNS Kemudian Apa yang Pengen Bapak ubah Atau Bapak Mungkin 100 hari kerja Kedepan Kalau misalnya Tuhan tidak duduk lagi Ya tentunya Kita sesuaikan dengan Aturan regulasi Di bidang birokrasi Yang diminta oleh Kemenpan Dan juga BKN Ya kan Itu yang paling utama Kedua Memang harus ada Anggaran Anggaran Yang memang Untuk BKD Laksanakan Tadi Sepertinya Semacam Untuk peningkatan Kapasitas Para pegawai itu Kualitas mereka Kedua Memang mereka Harus sudah bisa Transformasi digital Ya kan Dan juga Kita Karena kita Tetap satu pintu Di Kominpo Untuk data digitalnya Dan ini juga Tentunya Seluruh pegawai Ya harus Disiplin Disiplin kerja Ini kita terapkan Selalu Sama Bapak Mimpin Sudah Pak Itu yang kita terapkan Saya lihat Ada di Empin Yang pegawai itu Daftar Absento Harus Tepat Susah Digital Yang ada Nah Pak Ngomongin SDM Pelayan Masyarakat Yang ada Di pemerintah Sendiri Untuk Selanjutnya Tadi saya lihat Di misinya Bapak itu Yang ketiga itu Meningkatkan Kualitas infrastruktur Dasar Gimana sih Pak Saat ini Kemarin kan Bapak Kita ada diskusi Tentang 30% Mantap Sekarang udah Hampir 50% Nah untuk ke depan Sekali lagi Kautufan izinkan Apa yang akan Dikejar Dalam waktu dekat Untuk Kemajuan infrastruktur Bankaya sendiri Kita tentunya Harus Memfokuskan juga Untuk pembangunan Infrastruktur dasar Pak Jalan dan jembatan Dimana-mana Saya berkunjung Ke desa-desa Masyarakat hanya Meminta itu Dan juga Tentunya Ya berkualitas Ya Berkualitas Supaya daya Tahannya lama Ya Nah itu juga Perlu anggaran yang besar Dan kita Tidak hanya bisa Mengandalkan APB DETO Oke Dan harus juga Kita bisa Mencari dana Di Luar ya Di kementerian Di DPR RI Ya komunikasi Kita yang baik Termasuk juga Dengan Provinsi Jadi Itu membangun daerah Ini kan perlu Kolaborasi Kolaborasi Nah intinya Kita akan Fokus Di misi kami Yang ketiga itu Tadi tentang Infrastruktur dasar Oke Pak Dengan material Yang berkualitas Pak banyak Di media sana Pak Seperti platform-platform Digital Facebook TikTok Banyak orang Bertanya Status Jalan Suti Semarang itu Pak Dari Saat ini Banyak Membilang Beberapa video lalu Ada komentar Pak Dawis Kapan Itu status Jalan Suti Semarang Itu Statusnya punya Kabupaten Bengkayang Atau yang punya Provinsi Mungkin bisa dijelaskan Pak Kepada Teman-teman Yang ada di Dunia Maya Di digitalisasi Khususnya di Facebook Mereka menanyakan Mereka hanya meminta Itu gimana sih Pak Respon Pak Puati sendiri Itu status Jalan-Jalan Provinsi Jalan Provinsi ya Dulu waktu Gubernur Kornelis Bupati Suratman Gidot Itu dah diserahkan oleh Pak Gidot Ke Gubernur Dan di Ya disetujui oleh Gubernur Dan DPRD Provinsi Walaupun belum mantap Sebenarnya harus mantap dulu Baru serahkan Mantap artinya Sudah tidak berkubangan Tidak berlumpur Sudah ada aspal lah Baru kita serahkan ke Provinsi Dan Provinsi Paling tidak sudah bisa Nyetujui oleh Dewannya DPRD-nya Ya kan Provinsi dan juga Gubernur Jadi status itu adalah Status jalan Provinsi Nah setiap tahun Dalam Musrembang Tingkat Provinsi Kita harus sampaikan kepada Gubernur Sampai ke Pak PJ Gubernur Pak Rison Bahwa ya kami tidak minta Yang banyakannya satu Yaitu Jalan Provinsi Bengkayang Suti Semarang Air Beserimbu Ngabang Itu aja Itu berarti itu statusnya Jalan Provinsi Masyarakat Suti Semarang Juga tahu Hanya masyarakat Mesos yang tidak tahu Biasa Politik Biasalah Pak Politisasi Nah politisasi itu kan Sebagai yang baik lah Jangan yang hoa-hoa Iya itulah Jadi kan kita melihat Untuk Pemda Bengkayang Berusaha Pak Selalu menyampaikan Dalam setiap forum Dengan Gubernur Tapi kan kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Juga terbatas Karena jalannya juga Banyak yang harus dibangun Di 14 kabupaten kota Iya Tapi Gubernur kan Sudah membangun Jalan Singkawong Bengkayang Ya Ledo Subah Ya kan itu Jalan mantap Makanya diserahkan Ledo Subah itu Jadi jalan provinsi Karena sudah mantap Sudah di asfal Sudah bagus Iya Oke Pak Ngomongin jalan Infrastruktur yang ada Di perdalaman Nah kita akan bahas Tentang pertanian Perkebunan Perikanan Habis itu Pertanakan Perdagangan Dan pelaku jasa sendiri Pak Selama ini Apa ini Sudah buat Khususnya Pelaku Pertanian Pak Dan yang akan datang Seperti apa Kita tentunya Kita tingkatkan Seberdaya manusianya Di bidang Pertanian ini Para PPL-nya Oke Ya kita bangun Ada 17 kecamatan Ada BPP-nya Ya kan Dan juga Pak Doktor Julis Lagu Kadis Pertanian Juga fokus Pak Karena daerah kita Termasuk Hampir 70% Masakannya petani Ya betul Dan di 17 kecamatan ini Tentunya Arus Pertanian ini Yang kita Fokuskan Selain infrastruktur dasar Tadi yang kita bangun Pertaniannya lagi Dan juga tentunya Ya Al-sintannya Harus modernisasi Ya kan Habis itu Kita juga Mengusulkan kepada pusat Bagaimana distribusi Bupuk Distribusi bupuknya Juga ditambah Untuk Bengkayang Termasuk juga Benih-benih yang baik Ya kan Dan kita juga Menganggarkan melalui APBD Ya Selain itu Kita juga minta Kepada provinsi Untuk membantu Pertanian kita Termasuk Kementerian Pertanian Jadi ini Pak Kolaborasi kita Ya Puji Tuhan lah Pertanian kita Termasuk yang unggulan Padipadian Ya Termasuk suasmada Jagung kita 70% Jagung kalbar Itu kita yang support Jadi Bengkayang ya Pak Termasuk Sayur mayur Hortikultura tadi Bengkayang itu lah Karena Lahannya subur Masyarakatnya rajin-rajin Tinggal bagaimana Transformasi Daripada Modernisasi Pertanian Jadi seperti itulah Yang akan dikerjakan Ya ke depan Nah Ngomongin pertanian Perkebunan yang ada Di pedalaman Ini kan saya lihat Di salah satu Misi Bapak Itu ada Tentang Smart Desa Apakah ada kaitan Tentang Desa Smart Desa itu Seperti apa sih Pak Yang akan dibuat Smart itu kan berarti Apa ya Dirampingin lah Nah Gimana Pasangan Darius Rida sendiri Membuat Smart Desa ini Seperti apa sih Pak Gambarannya Kita ini Apa namanya Ngikut program dari Pusat Pak Dari zaman Pak Jokowi Kan Nawa Cita itu Ya membangun dari pinggiran Jadi kita membangun dari desa Oke Ya waktu saya Jadi Bupati Bengkayang Masih banyak Desa-desa yang sangat Tertinggal dan tertinggal Nah setelah itu Dalam kurun waktu Dua tahun Sangat tertinggal dan Tertinggal sudah tidak ada Ya dan juga Mandiri itu Baru satu desa Sekarang sudah Tujuh puluhan Itu yang kita maksud Smart Desa itu Dan pembangunan infrastruktur Dasarnya harus juga Masuk ke sana Selain gunakan dana DD dan APBD kita Ya juga dana Bantuan keuangan Provinsi Ya juga bantuan pusat Itu untuk bagaimana Kita membangun Infrastruktur jalannya Membangun Fasilitas-fasilitas Sekolahnya Ya kan Disitu Termasuk pasar Termasuk juga Yang paling penting Ada listrik Ya dulu 34 desa Belum listrik Sekarang tinggal Beberapa desa saja Ya Habis itu Telekomunikasi Ini untuk menuju Smart Desa tadi Ya kan Agar mereka nanti Kalau sudah ada Telekomunikasi yang baik Internet sudah masuk Mereka mau jual Asil sayurnya Kan bisa Online Ya betul Semuanya Termasuk hasil Tani mereka Jadi Smart Desa itu Tidak hanya Apa yang namanya Tidak hanya Secara digitalisasi Tetapi Pemerintah juga akan support Secara Apa ya Internetnya juga ya Ya Nah Untuk pasangan Dostrija sendiri Khususnya Smart Desa Apa sih Desa mana yang menjadi Unggulan Pak Di antara 17 kecamatan Khususus Kawatan Bengkain Yang Yang ramai Dikunjingan orang itu Di desa apa sih Pak Biar nanti orang lihat Bisa datang ke sana Itu Kita Malah Beberapa desa kita Ikut kompetisi Anugra Pesona Indonesia Ya Desa wisata Ya malah Dewi Cika Itu yang banyak Dikunjungi Desa wisata Cipta karya Yang kemarin Masuk 50 besar Termasuk juga Pulau Lemekutan Ya kan Desa Pisak Habis itu Desa Jagoy Babang Tahun ini juga Masuk 50 besar Untuk desa wisata Dan itu Otomatis ya Datang Pak Menteri Nanti kan Akan ya Ya itu Secara otomatis Ini desa-desa ini Semuanya sudah mandiri Dan tentunya Mereka juga Sudah Bumdesnya Sudah hidup Ya Udah APB desnya PA desnya Sudah Tinggi Jadi itu Sebuah desa itu Saya katakan Desa smart Tadi Desa pintar Ya kan Ya karena Pengelolaan Manajemen Keuangan mereka Baik Pengelolaan Pemerintahan mereka Baik Pelayanan masyarakatnya Juga baik Kepala desa Dan aparatur desanya Oke Pak Ngomongin desa Ngomongin satu Daerah Tidak terlepas dari budaya Ini Pak Ya Di Bengkaya sendiri Kalau gak salah Ada kurang lebih Hampir 20 atau 18 Ternyata saya Itu ada sub Budaya Ini juga Ada 16 16 ya 16 Subbudaya yang ada Di Bengkaya sendiri Saat Darwish Rijal Memimpin kurang lebih 4 tahun terakhir Transformasi Apa sih Yang Bapak buat Khusususnya budaya Yang ada di Bengkaya sendiri Pak Kita mengangkat Ini budaya Ini kita kolaborasikan Menjadi Tujuan wisata juga Tujuan wisata juga Ya selain itu Selain itu Merajut Tali persaudaraan Toleransi Antar Umat ya Antar Suku Yang ada di Bengkayang Ya Karena Bengkayang ada Daerah perbatasan Ya Dan juga daerah yang Ekuator di tengah Semua orang akan Datang ke sini Ya Kan Apalagi zaman dulu Sudah ada Datang migrasi Baik dari Bali Sudah dari Jawa Barat Sunda Maupun dari NTT Guru-guru masuk dulu Maupun dari Apa namanya Dari Jawa sendiri Ya kan Jadi Termasuk Sumba dan Bali Sumba dan Bali Nah makanya disini Sudah Tercatat 16 suku ini Termasuk Dayak Itu masuk dalam Kesbangpol Dan kita Dan kita bina Termasuk Pembinaannya nanti Selain di Kesbangpol Pembinaan mental Spiritualnya Pembinaan untuk Kebudayaannya itu Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan setiap tahun Mereka Ngadakan ada event Event masing-masing Budaya Dan juga ada Kolaborasi Satu Event itu Semua budaya Juga tampil Supaya apa Jadikan Bengkayang ini Kabupaten yang toleransi Yang menerima Semua untuk Datang di Bengkayang Semoga di tahun Yang akan datang Kabupaten Bengkayang Mendapatkan anugerah Apa sih namanya Toleransi ya Kalau nggak saya kan Kemarin Singkawang 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 kota Kota ya Kota tertoleransi Ngomongin budaya Yang akan Yang akan terus Dibangun oleh Pak Darius Dan Tijang Kedepannya Seperti apa sih Pak Apakah akan terus Membuat event-event Antar budaya Atau Seperti apa Pak Yang ditawarkan Khusususnya budaya Yang ada 16 di Banyakan ini Tentu kita Selalu membuat event Ya event Supaya orang mau datang Ke Bengkayang Karena Bengkayang Selain Nanti budayanya Juga kita Sinergikan dengan Pariwisata Karena banyak daerah-daerah Pariwisata Baik dataran tinggi Baik Riam-riam Ya sungai Gunung Dan juga laut Jadi ini juga harus kita Kolaborasikan Agar orang juga Datang ke Bengkayang Enak Selain menyaksikan Event budaya Ya juga Tentunya mereka Juga bisa Berwisata Setiap tahun Kita buat Kenipan Dari Januari Sampai ke Desember Itu di Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan juga Dinas Pariwisata Pak Kalau kita lihat kan Tanggal 20 lalu kan Pak Prabowo Sudah dilatih Terus dia Memecah Antara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Apa itu akan Berdampak Tidak Tidak Malah Enak Bidang Kebudayaannya Kita langsung Ke Menteri Kebudayaan Bidang Pendidikannya Langsung Pendidikan Dasar Paut Dan juga Pendidikan SMP Kan Kalau Wewenang Daripada Bengkayang Kalau provinsi Kan SMA SMK Termasuk Peguran Tinggi Dikti Jadi Tidak Itu tidak Berdampak Tidak berdampak Sama sekali Malah baik Karena dia Dia Apa nama Langsung Langsung Oke Pak Jadi saya harap Pasti bisa Lebih Mempercepat Kemajuan Budaya Pak Terakhir Misi Bapak Khusususnya Masyarakat Perbatasan Yang ada Di Jagos Luas Dan sebagainya Saya lihat Di daerah sana Cepat Perkembangannya Peruturan ekonomi Di sana Selihat Bagus Apa sih Yang akan Disampaikan Kepada masyarakat Jagos Luas Khususnya Perbatasan Dan banyak Sayur-mayur Saya lihat Itu dibawa Ke Malaysia Nah itu Gimana Untuk mereka Yang ada Di Perbatasan Kita Bengkayang Ini Unik Punya Kecamatan Perbatasan Ada dua Jagos Babang Dan Siding Ada dua Dan tentunya Di PLBN Yang dibangun Zaman Pak Jokowi Ada PLBN Jokowi Babang 2023 Sudah bisa Untuk ekspor Barang Dan tentunya Yang paling banyak Keluar barang Dari Bengkayang Adalah Pangan Dan hortikultura Termasuk juga Industri lainnya Seperti rokok Menurut Menurut catatan Becukai Hampir 145 Meliar Espor Keluar dari situ Jadi banyak Manfaatnya Bukan untuk Warga Jagoy dan Siding Semua kecamatan Juga Merasakan Jual sayur Kesana Langsung Diterima Karena hampir 70% Sayur Di Sarawak Itu dari Bengkayang Termasuk juga Rokok Yang di Espor Melalui Pelabuhan Kucing Tapi melalui PLBN Jagoy Babang 2024 Sudah dirismikan Pak Jokowi Supaya bisa nanti Kalau sudah lengkap Semuanya Migration Segala macam Kita sudah lengkap Tinggal di Malaysia Sudah lengkap Baru bisa 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 jalan ini semua Jadi Sangat Tentunya Berdampak positif Kalau Daerah perbatasan ini Dan kita juga Menjadikan Kawasan Perbatasan ini Siding Jagoy Dan juga Seluas Akan jadi Kawasan Industri Dan Pergudangan Ya kan Untuk Bengkayang Jadi Begitu besar Dampak perbatasan itu Ya Masyarakat Tentu dapat Manfaat lah Pertumbuhan ekonomi Tinggi Pak ngomongin Pertumbuhan ekonomi Ada di Bengkayang Kalau kita Ngelihat data Itu kan Di Bengkayang Sendiri itu Perizinannya Mereka Khususnya Pelaku jasa ini Belum banyak Yang dikeluarkan Atau Pelaku jasa itu Membuat Ijin mereka Nah apakah Saat mereka mengekspor Barang ke Sarawak Atau ke Kucing Itu ada izinnya Pak Atau memang Gimana Pak Semua ada izin Karena kan Makanya data dari Biacukai Ya kan Ada izin Malah Maka kita minta OPD-OPD terkait Membantu Mereka Mengurus izin Ijin mereka Termasuk juga Ke Apa namanya Ke Biacukai Ke Kementerian Perdagangan Karena izin Ekspor Itu kan Di sana Dan juga Kita bantu mereka Masyarakat sana Harus buat pergudangan Pergudangan Juga Baik harus ada izin Supaya legal Bisa masuk pajak Untuk daerah Dan negara Kan gitu Oke Pak Jadi pajak Semua udah dibangun Dan sudah dibuatkan Jadi gak mungkin juga Kan bisa berdegang Keluar negeri Tidak Tetap Tetap Tidak bisa Apalagi itu kan Borde resmi Borde resmi Oke Pak Jadi Ada kurang lebih Pisi-misi Bapak yang akan Wujud Harapan terakhir Pak bagi Masa Bengkayang Apa sih yang Menjadi Fokus Poin utama Poinitas lah Dalam Pisi-misi Darusrija sendiri Untuk Apa yang Pengen disampaikan Dari semua lini Dari perkebunan Ekonomi Dan sebagainya Statement Closing terakhir Saya Tetap fokus Ke pembangunan Imprasutur dasar Imprasutur dasar Yang berkualitas Dan berkelanjutan Karena kita harus Selesaikan Semua jalan Jembatan Di semua Kecamatan Dan desa-desa Kalau itu Sudah Baik Sudah mantap Otomatis Yang lain Ngikut Pendidikan Ngikut Kesehatan Ngikut Pangan Pertanian Ya kan Ya pasti yang lain Juga Termasuk Pasti masyarakatnya Sejatera Kalau jalannya Sudah Baik Ya kan Otomatis Dia menganjual Hasil bumi Dia Yang tadinya Kalau Apa namanya Jual hasil bumi Karena banyak Operasionalnya Ya disitu Seperti operasional Di bidang Eh di kendaraan Ya kan Banyak Rusak Banyak Banyak Kan Jadi Memotong Kos Mereka Tapi Kalau jalannya Bagus Mantap Jembatannya Otomatis Ya Mereka dapat Untung banyak Dari itu Jadi tetap Berfokus kepada Infrastruktur yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar Jadi itu aja Yang akan Yang Bapak Akan kerjakan Selain itu Apalagi Pak Selain infrastruktur dasar Itu targetnya Berapa tahun Pak Selama 5 tahun ini Karena kan Kita harus kejar Semuanya Pak Ya kan Harus paling tidak Jalan mantap Di Mungkayang itu Baru 80% Kalau sekarang di Berapa 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 Sekitar 60 60% Berarti butuh 20 Dan perlu Angkaran besar Itu Itu aja Pak Mungkin dari saya Udah kita bedah Visi dan misinya Saya harap Masalkan udah Masih cerdas lah Dalam memilih Oke Akhir kata dari saya Terima kasih Pak Bupati Buat Waktu dan kesempatannya Kita akan Bahas lagi Tentang perekonomian Dia akan datang Jadi Bimana meningkatkan Perekonomian Nanti kita akan Bahas lagi Oke Akhir kata dari saya Pak Terima kasih buat Waktunya Doa saya Bapak Biar bisa Dijinkan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih